Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Muhammad Mardiono menilai pasangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sangat cocok untuk berlaga dalam kontestasi pemilihan Presiden 2024. Toh menurut dia, Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi juga pernah menyampaikan bahwa kedua sosok itu cocok berpasangan, menurut saya cocok ya, karena waktu itu Pak Presiden juga sudah mengatakan cocok. Jadi Pak Ganjar dengan Pak Sandi cocok, kata Mardiono di kediamannya, Sabtu, 22 April 2023, Mardiono menjelaskan, nama Ganjar Pranowo telah dideklarasikan sebagai capres oleh belasan Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, PPP. Kendati demikian, Keputusan akhir ihwal sosok capres yang diusung PPP disebut Mardiono akan ditentukan sesuai mekanisme partai, adapun kemarin, Mardiono menerima kunjungan Sandiaga di kediamannya. Ia menyebut Sandiaga bersilaturahim dalam rangka halal di halal Idul Fitri, nama Sandiaga belakangan ini santer dikabarkan bakal berpindah dari Partai Gerindra ke PPP. Mardiono berharap agar usai Idul Fitri ini, Sandi bisa mengabdi demi kepentingan bangsa dan negara bersama partainya. Adapun Sandi saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Pada Jumat, 21 April 2023, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIT, melalui Ketua Umum Megawati Soekarno Putri mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres usungan partainya. Mega mengaku telah berdiskusi dengan banyak pihak, termasuk Jokowi, sebelum memutuskan menunjuk Ganjar sebagai capres. Adapun saat Jokowi ditanya mengenai sosok cawapres yang berpeluang mendampingi Ganjar, RI1 itu menyebutkan sejumlah nama. Di antaranya Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham Mahfud MD, Menteri Perekonomian Air Langga Hartarto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.